ini ada ikan cupang anak cupang pelakat ya yolo best masih tiga minggu akan gue coba pakai burger apakah doain apa enggak ya yuk kita coba yuk Hai hai jumpa lagi bersama gua D.Y. GEMBELL oke iya kali ini gua tadi ada tukang paket ya ada tukang paket mau rumah gua enggak tahu dan gua jemput di depan rumah gua itu tukang paket ya iya tapi kenapa nyari alamat susah Bang ah kok orang tinggal di belakang aja kok susah Bang kenapa Bang tempat yang terbaik itu tersembunyi Oh gitu amin amin ya makasih Bang ya semoga rezekinya lancar Bang oke ya gua mau pulang dan disini juga ada orang JNT atau JNT gua pernah kasih barang COD sama dia COD eh gua pesen barang di Shopee gua pas gua apa pas gua udah seminggu nggak sampai-sampai pas gua sedikit dikit waktunya pengiriman dari luar negeri gua pesen anting emang ada ya Shopee ada mas iya banyak anting biasa pengiriman dari luar negeri baru belum sampai Indonesia masih di luar negeri tapi lagi dikirim gitu ya kan dia proses situnya dulu tapi nah pas ke sini mah JNT juga ya iya kan Sononya kan aplikasi Sononya mungkin dia boleh remana nih nyari yang terdekat nah ini orang JNT nih gua pernah jauh dia mau dia dus paketnya gede-gede hehehe ya gua mau ini unboxing ini nih ini adalah kalau nggak salah itu ini makanan ikan cupang ya eh ada kucing coi bus mau ngapain bus ha mau ngapain ini pergi aja ya gua lagi unboxing ini apa makanan ikan cupang ya berupa burger burger kalau dilihat dari kata-katanya itu burger itu mungkin kayak daging-daging apa gitu ya mungkin hati ayam atau apa terus di-depress gitu jadi kayak burger gitu ya dan mungkin naruhnya itu di tempat-tempat kulkas ya biar nggak basi gitu ya nah ini ya tuh ya terus sampai ya kita akan unboxing itu seperti apa apakah ikan-ikan godoyan ya tuh aduh ini ketapang semuanya ini ketapang semuanya ketapang aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya rumah gua berantakan buset 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 oke ya hari ini gua akan unboxing makanan burger buat ikan cupang ya seperti apa makanannya apakah ikan-ikan nyedoyan langsung aja kita simak videonya oke waduh ada pengajian nih ntar dulu deh ntar dulu ya ada pengajian ganti dulu halo brobol Indonesia ya kali ini saya ingin memberitahu kepada kalian semua ya saya mau unboxing ini namanya ini betaburger ya betaburger ini adalah gue juga kurang paham ini gua mau unboxing ini adalah makanan ikan cupang ya jadi apa namanya itu solusi jika pakan hidup susah ya kutu air jantik nyamuk atau cacing sutra ya.com susah dicari ya gua mencoba beli ini betaburger ya ini gua beli ini di akun Instagramnya itu namanya itu jokotik and score Indonesia ya atau di Facebook itu jokotik ya kalau kita buka dulu ya coba kita buka dulu ya dalamnya seperti apa gue juga belum pernah lihat ya dan gua akan mencoba ya makanan ini kepada ikan-ikan gua tentunya gitu ya ya ini bukanya susah banget nih Oh ini apa nih Oh ini kayaknya stiker nih ya ada stiker dari betaburger ya ini spesialis ini spesialis buat ikan cupang Iya kayaknya kayaknya spesialisnya ini buat ikan cupang karena logonya logikan cupang tuh ya ini biar gua kenakan-kenakan gua gua tempel dulu di sini ya betaburger ya yang Instagram tadi adalah jokotik and score Indonesia ya gua tempel sini dulu selanjutnya gua buka ini ini keras banget ini padat nah ini dalamnya nih ya dalamnya rupanya terpeking yang rapih ya dari styrofoam dan sekarang ada kertas korannya nih sepertinya gua masih ada lakbannya juga Oh ternyata masih dibalut lagi dengan plastik ke tuh plastiknya ya plastiknya ini tuh betaburger ya gue penasaran nih coba Oh di plastik lagi rupanya gua gunung dulu ini gue siapin tempat dulu deh tempatnya biar nanti enggak apa namanya enggak berantakan gitu kalau kita naruhnya sembarangan itu namanya kita kadang males ya kan ada males kadang rajin kalau ada tempat itu pastilah orang males bisa jadi rajin karena tempatnya rapih gitu dan ini ada tiga pieces ya gua pesen tiga pieces ya pesan tiga pieces eh betaburger gue juga belum nyimak ini terbuat dari apa terlihat dari apa terbuat dari apa ini gue juga enggak tahu yang jelas baunya sih bau-bau daging apa-apa enggak tahu kan belum gua baca dulu ini kalau kayak gini tuh berarti pantasnya itu ditaruhnya di freezer ya terlihat freezer ya karena kalau ngotor freezer kayaknya bisa cepat basi deh iya namanya terbuat dari daging-dagingan atau udang apa nggak tahu juga ya tutup seperti ini gitu ya tutup kalau ya rapat kalau ditaruh di suhu ruang seperti di tempat-tempat ikan ini taruh di sini gitu misalnya terus ada sinar matahari gitu karena ini kayaknya kurang bagus juga gitu ya jadi lu taruh tempatin gitu ya tempatin ditutup rapat dan taruh di kukas gitu ya mantap dan disini gua akan coba kasih makan burger ini ke ikan-ikan cupang gua ya ini gua punya anakan ikan cupang umur baru tiga minggu nih ini kecil nih ini karena gua jumlah aja ya anakan tiga minggu nih ikan cupang apa namanya plakat yellow base ya ini anaknya sedikit karena kemarin itu gua kesulitan kutu air di saat masih usia-usia seminggu dua minggu nya dan sekarang ada yang terselamatkan tinggal segini sekitar 60 ekor ini kalau gua itu kemarin tuh waktu gua pulas 60 ekor ini apakah ikan segede gini bisa makan burger ini ini akan gua coba ya akan gua coba apakah doyan apa enggak gitu ya gua coba enggak banyak buahnya enak tapi ini buat ikan cupang ya sepertinya doyan tuh ya buat burayak burayak tuh kan langsung aja kita cempungin ya kalo doyan apa enggak tuh siap tuh doyan ya burayak ya tuh dimakan tuh dimakan dia tuh ya dimakan dia pada kumpul di bawah tuh iya kan dimakan tuh doyan dia doyan asli doyan kita coba yang ukuran untuk ukuran dewasa apakah doyan ya kita ambil lagi ya harusnya pakai japitan ya tapi gua baru beli ini jadi belum beli coba 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 co kita coba lagi ya kita coba lagi dengan ikan yang lainnya kita coba ikan ini ya kok ikan yang ini yang di sini tuh tuh dimakan ya dimakan ya tuh dimakan ya tuh dimakan tuh senang juga masih makannya ya ambil lagi yuk kita ambil lagi eh dari jatuh kita ambil lagi enaknya pakai japitan ini eh ada pengajian ya gue akan mencobanya ini aku pakai garpu karena gue nggak punya apa namanya jepitan belum punya ini kan gue coba nih ikan-ikan gue nih ikan-ikan usia 13,5 tuh doyan nih mau coy itu kan tapi kalian nggak usah takut nggak habis ya sepertinya ikan ini ya makannya nggak langsung semua pasti ya pasti makan sedikit-sedikit lah dia coba dirasakan tuh kayaknya seperti itu pola makannya tuh nggak mungkin kan tuh ya kalau lo pakai jepitan lebih enak gitu jadi kita tahu porsinya gitu tahu banyak di kita kalau gue tadi susah kalau pakai jepitan enak tuh ya pasti dimakan pasti dimakan tuh 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 kan tuh sedikit demi sedikit tadi kalau udah habis baru lagi gitu udah habis lagi gitu ya kan dan gue pengen coba ke yang apa namanya yang sudah-sudah indukan nih udah agak gedean ya di atas 4-5 bulan coba doyan nggak coba ini kan gue yang ini nih udah di atas udah 5 bulanan semua ini ya tuh doyan gak ya namunan doyan hei doyan ternyata tuh tuh dia emang pola makannya gitu dia kalau ikan kan gitu di apa namanya dimakan terus disembur kan biasanya itu kalau ikan itu makan sembur makan sembur itu maksudnya dia abis digigit terus dibuang dulu jadi nalurinya itu ingin mematikan mangsanya gitu matikan tapi dia enggak tahu bahwa ini benda mati itu tuh dimakan dimakan tuh tuh kan tapi gue seneng eh ternyata ada pakan ikan cupang yang bisa dibeli dan dalam jangka waktu lama dipakainya gitu ya karena bisa disimpen di dalam kulkas gitu kan hehehe ya seneng gua asli gue seneng punya produk ini ya jadi ikan gua aman lah nggak bakal laporan ya tuh kan karena kalau dicium-cium itu buahnya buah amis dan ikan cupang itu suka sama yang amis-amis seperti udang hati ayam gitu kan usus ya itu suka kalau kita buat seperti contoh seperti seperti burger ini tapi gua asli belum baca ini gua belum pelajari ini burger ini terbuat dari apa gitu ya tuh tuh dimakan semua kan pasti abislah pasti abis pasti dimakan tuh ya kan tuh dimakan semua ya tuh nih gua beli banyak nih bisa gua simpen Jadi buat nanti-nanti awet lah ya kan ini gua kasih makan ke yang lain kalo coba ini belum coba gue tes sini sini tuh 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 dia udah udah ngeliat tuh 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 Tuh, langsung disambur tuh tadi tuh Tadi disambur pertama tuh Tuh, narlurnya tuh narlurnya kayak mangsa Mangsa pakanan hidup gitu Dia gak tau bahwa ini Pakanan mati Makanan benda padat Tuh, dia kunyah tuh Kalian lihat dikunyah kan tuh Doyan loh Gak dikeluarin lagi gitu Ya kan? Tuh Tuh kan Tuh, kalau udah habis yang di mulut Dia ambil lagi pasti tuh Tuh Kan Pasti ambil lagi sama dia Begitu ya Sampai habis gitu Sampai Habis kenyang baru dia bengong Tuh ya kan Tuh, coba Ini gue kasih lagi Jangan terlalu banyak deh Gue ngari juga Kenyangan terkurang bagus lagi Saran gue sih Lo harus beli jepitan Jadi bisa takar makanannya gitu Sepanah Ini gue kasih makan Buat yang di rent coba Ini usia Dua bulan nih Tuh 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 baru belajar ini gue baru kali ini kasih makan ini ya Alhamdulillah kayaknya gue tertarik juga nih tuh kan tuh dimakan kan tuh jadi kalau lu kepengen yang apa namanya maksudnya gini kalau lu yang pekerja anak kuliahan pojak-pojak kantor ya yang sulit beli makan hidup atau mencari makan hidup ya ini bisa lah dibeli lah taruh di kulkas gitu tuh kalau di kulkas jadi bisa jangka waktu panjang lebih banyak juga yang penting kalau di kulkas nggak bakal basi gitu ya tuh kan nih ada halpon lo nih Apu Nemo ya bodah nggak tuh 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 kan tuh kan Wednesday sekian dapet tuh kabur deh pernah masih banyak enggak tahu dia tuh dia lagi nguyah keren lah keren produknya asli salut gue membuat ini tuh mantap jadi lu kalau mau pesan langsung aja pesan di deskripsi gue tuh ada alamat nomor WA sama Instagram ada semua disitu ya lu pesan aja disitu di atau di komentar yang dipin gitu ya komentar yang gue pin nanti akan terlihat nama si penjualnya jadi lu bisa pesan disitu gua cantumin nanti nomor WA nya sama nama Instagramnya lu bisa DM atau lu bisa di Facebooknya PM di Facebooknya nanti ya lu bisa tanya-tanya ah ya tanya-tanya mau pesen gitu ya caranya gimana bisa kirim-kirim ke luar Jawa ya daerah Sumatera Kalimantan Sulawesi Renjaya pokoknya bisa lah ya selagi lu masih punya kulkas gua saranin lu kayaknya wajib pilih ini enak nih keren tuh ikan ini ikan doyan semua gua belum pernah kasih makan pakai ini deh tapi ikan ini doyan semua ini tuh ya ikan doyan semua tuh nggak ada yang gak doyan-doyan semua tuh baru digini aja enggak ada yang doyan tuh tuh wis iya kan tuh 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 sadis untung aja nggak kena garapunyol codet ya mulut deh makanya enak pakai jepitan nih doyan lah tuh ya kan doyan mantap tuh kan dimakan dimakan pasti dimakan jadi jangan takut abis lah dimakan tuh enak juga sih bakannya mungkin kalau pakai jepitan lebih enak nih sayang banget gua punya jepitan kasih malah aduh jatuh tuh tuh yang tadi yang tadi masih apa ya masih ngabisin itu kalau kayak gua gini agak sedikit sulit ke garpu soalnya bentuknya itu sedikit-sedikit renyah gitu ya enggak padat banget gitu tuh ini yang ini tuh yang ini belum kasih makan nih coba tuh dia udah mata halpon Nemo halpon halpon Nemo itu kan tuh mantepan doyan tuh langsung beli aja deh buat lo lo beli kayak gini enggak rugilah ya jolikan dengan doyan baru rugi ini kan doyan kok tuh betta burger betta burger Komplet spesial for betta fish ya tuh first in betawattu nomor satu di dunia ikan cupang tuh betta tuh gua kasih makan yang sini dengan coba tuh 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 dia udah liat-liat tuh eh makanan enak nih gitu kan tuh tuh tarik-tarik lalu gak usah takut ini nanti airnya bisa keruh gak usah takut karena akan dimakan semua ya justru yang tercampur dengan air itu biasanya yang burayak suka itu dia tercampur dengan air gitu karena kalau di kita masukin kedalam apa namanya botol mineral yang ada selangnya terus kita kocok-kocok pakai air kita terus kita semprotin ke tempat burayak sepertinya bisa gitu sepertinya bisa Oh ya kan tuh ada nggak ngeliat ya nggak ngeliat ya gue ngeliat 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 makanan tuh kan dimakan lah ya kan tuh mantep nih mantep asli betta burger ini mantep ikan cupang gue semuanya doyan ya doyan jadi lu nggak usah ragu Oh nggak usah ragu apa namanya Oh gua beli takutnya ikan nggak doyan gitu ya saran gua kalau lu punya ikan cupang terus enggak terbiasa makanan ini gitu ya gampang caranya tinggal puasain dulu sehari dua hari baru kasih makan ini ini gua ada anak-anakan paradis nih coba doyan enggak ya kok masih banyak karena disini banyak nih tuh 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 doyan kan doyan doyan tuh 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 ya kan toyan tuh segerumbulan gitu kayak senang ya kalau ngasih makan kayak gini ya karena ini bau amisnya nyengat juga gitu ya jadi bikin ikan 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 kita itu nafsu gitu karena bau amis gitu ya mantepnya betta burger komplit spesial for betta fish tuh ya di sini gua udah siap ada cacing sutra apa namanya cacing sutra juga tuh tapi gua persiapin dua gitu karena ini cacing sutra gua ada cacing sutra tapi kalau ini suatu saat enggak ada hilang dari peredaran gue masih punya ini yang tersimpan di kulkas begitu karena di Jakarta itu cacing sutra suka susah gitu apalagi apa kutir gitu jadi buat makan ikan cupang gua semua ini gua siap-siap makanan cacing sutra kutir dan jentik kalau habis ya gua pakai ini ya betta burger komplit ya spesialis for betta fish ya distributor penjualan oleh jokotik underscore Indonesia Oke jangan lupa setelah lu pakai lu kasih makan bertutup ya dan taruh di kulkas jangan ditaruh di suhu ruang jangan bagus kalau tahu di suhu kulkas tuh hebat ya Oke mungkin sampai sini video dari gua semoga video ini mendapat bisa membuat anda menginspirasi buat anda untuk semangat di ikan cupang Oke salam cupang Indonesia